Selamat pagi Bu Karla, bagaimana kabarnya pagi ini? Sabarnya baik, bersyukur hari ini sudah ada Jumat Pak Hari Jumat, bisa ibur ya Bu ya, harus tersemangat Ya betul Masih semangatnya lebih meningkat menjelaskan ibur Baik Ibu, kemarin kan penjengan nontak saya Hari ini kan Ibu mengolahkan praktek coaching gitu kan ya Kemudian Ibu menghendaki adanya supervisi berbasis coaching Intinya kan begitu ya Bu ya Iya Pak, betul Kemudian di kegiatan coaching itu kan ada alur yang harus kita ikuti Bu Ada mulai dari T, I, R, dan T, A itu ya Bu ada empat itu Kira-kira dari empat kompetensi itu Yang masih ingin Ibu kembangkan pada kegiatan hari ini yang titik mana ya Bu? Saya itu kadang sulit untuk mengungkapkan pertanyaan ya Pak ya Terbiasa diam gitu ya, jadi nggak banyak bertanya Jadi saya pikir yang saya pengen dibantu itu dalam hal identifikasi dan rencana Identifikasi dan rencana Berarti ada dua ya Bu ya Pertanyaan-pertanyaan yang berkelas Ya betul, pertanyaan yang berbobot Pak Pertanyaan berkelas, istilahnya berkelas aja Berbobot di bagian identifikasi, rencana, kegiatan gitu ya Bu ya Berarti nanti saya fokusnya di dua titik itu nggak apa-apa ya Bu ya Nggak apa-apa Pak Das, nggak apa-apa Di bagian dua titik itu saya bisa lebih baik lagi Terus, selama ini kan Ibu sudah pernah berlatih untuk jadi coach dan sebagainya Untuk titik mengajukan pertanyaan di dua bagian ini Apabila kita kasih ringstore ya Bu ya Antara satu sampai sepuluh Ibu masih di titik berapa Saya pikir ya karena saya nggak banyak bertanya itu Akhirnya tidak kemana-mana begitu ya Hanya fokus di satu dan dua hal saja Sehingga saya pikir kok ya emang ya Padahal itu kesempatan yang jarang-jarang melakukan coaching Kepada setiap guru atau kepala sekolah Sehingga saya pikir saya masih di titik lima Pak Yakin saya, yakin nggak segitu Makanya saya minta tolong juga mungkin dari Pak Das nanti melihat Sebetulnya saya ini ada di titik mana begitu Pak Oke, siap-siap Ibu Jadi nanti akan saya amati ya Bu ya Proses pertanyaan berbobot yang Ibu ajukan Ke psikologi dari dua tahapan Identifikasi dan pertanyaan masalah Baik Apakah Ibu sudah siap untuk mulai proses coaching hari ini? Sudah Pak Tidak Kalau sudah siap Ibu boleh mulai Nanti saya amati ya Bu ya Di kegiatan Ibu Terima kasih Ibu, silakan dimulai Baik Pak Selamat siang Bu Laili Selamat siang Bu Karla Senang bisa bertemu lagi dengan Bu Karla Ya Bu, hari ini pakai jilbab warna pink ini Ada apa ini perasaannya nih? Kayaknya perasaannya senang gitu ya Bu Ya lagi berbunga-bunga karena mau bertemu bukanlah Oh begitu Aduh senang sekali saya Bu Laili Baik hari ini kita ketemu ya Bu ya Apa tujuan dari pertemuan kita hari ini yang Bu Laili kepingin obrolin ini hari ini Iya Bu kan Bukanlah sebagai pengajar praktek saya Dan ini kebetulan waktu pendampingan individu ini saya menemukan sedikit problematika gitu Bu Dalam tugas saya sebagai guru penggerak Jadi boleh ya Bu saya cerita dulu ya Boleh, silakan Bu Ya, jadi begini Bu Di sekolah kami ini kan belum pernah ada guru penggerak Nah saya ini kan yang mengawali sebagai CGP di sekolah saya Nah kebetulan saya mengajar di beberapa kelas Bu Kemudian dalam visi jadi guru penggerak itu kan kita memang menerapkan pendidikan yang memerdekakan Begitu yang berpihak kepada siswa Nah inilah Bu yang membuat permasalahan bagi saya sendiri Bu Karena saya selama ini mengajar ya dengan cara saya mengajar gitu Bu Belum mengenal tentang filosofi pendidikan Gajar Dewantoro dan sebagainya Nah setelah saya menjadi CGP ini Saya kan harus menerapkan pendidikan yang berpihak kepada murid yang kreatif dan inovatif Itu saya mengalami kesulitan Bu Karena saya kurang bisa mengenali bagaimana si anak-anak itu berbeda-beda Tetapi saya harus tetap bisa menggali potensi mereka tanpa harus menyamakan semua siswa itu Itu Bu permasalahan awalnya Terima kasih Bu Laili Waduh ini tadi waktu Ibu cerita luas sekali ya dari dalam diri Ibu Sampai pada tujuannya tergalilah potensi dari seorang anak Mungkin hari ini kita akan coba untuk kupas satu-satu dulu ya Bu Laili ya Supaya kita bisa menemukan solusi atau kedalaman dari masalah yang mungkin kita hadapi hari ini Mungkin saya boleh bertanya ya Bu ya Silahkan Bu Ya tadi Ibu sempat bilang belum begitu mengenal Karena memang ini masih baru ya bagi kita semua Kadang-kadang kita mengenal itu lebih banyak dari pengalaman kita Berarti kan masih belum ada pengalaman ya Bu ya Nah sekarang saya mau tanya dulu menurut Bu Laili pendidikan yang memerdekakan itu seperti apa? Yang sepengetahuan Bu Laili Ya kalau sekarang karena sudah belajar Saya jadi tahu bahwa pendidikan yang memerdekakan itu adalah pendidikan Yang berdasarkan potensi pada masing-masing siswa Bu Jadi tidak menyamaratakan mereka Dan kita sebagai guru tidak lagi mengajari Tetapi memfasilitasi bagaimana siswa-siswa itu berkembang sesuai dengan potensinya Padahal selama ini saya kalau ngajar ya Metodenya satu untuk semua anak Itu yang sekarang menjadi masalah bagi saya Bu Oh ya oke Bu Terima kasih Nah kalau begitu mungkin kita bisa sedikit sempitkan ya Tujuan pertemuan kita hari ini Mungkin Bu Laili bisa pilih dulu mau fokusnya Ke gurunya atau ke anak-anaknya Karena dari tadi kan Bu Laili selalu sebut tentang potensi anak Tetapi Bu Laili juga menyebutkan tentang guru Ini kita mau fokus dulu kemana Bu Laili? Ya saya mau fokus bagaimana caranya saya sebagai guru merancang pembelajaran Yang bisa berdiferensiasi sehingga bisa menjembatani pendidikan yang memerdekakan siswa itu Bu Oke berarti kita coba untuk fokus ke gurunya dulu ya Bu ya Kira-kira menurut Bu Laili Tujuannya apa? Apa yang ingin Bu Laili capai? Tadi selain Mungkin bisa diulang lagi tadi Ibu Apa sih yang spesifik yang ingin Ibu capai? Saya ingin menjadi guru yang bisa membelajarkan Menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu Oh ya oke berarti pembelajaran terdiferensiasi ya Bu ya Kira-kira hal apa yang perlu atau yang dapat Ibu lakukan Mulai dari diri Ibu untuk mengenal pembelajaran berdiferensiasi ini Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Iya jadi saya sudah membaca modul Bu Jadi modul-modul terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi Pembelajaran tentang yang berdasarkan filosofi itu sudah saya baca Nah kemudian saya melakukan kegiatan merancang Merancang rencana pembelajaran yang berdiferensiasi gitu Nah saat merancang itu saya kan kesulitan ya Bu Anak ini ternyata tidak suka saya beri tugas menggambar Anak ini suka dengan tugas menggambar Nah seperti itu anak-anak kan saya ajak bicara Membuat kesepakatan kelas Bagaimana untuk KD ini kita bentuk tugas dalam bentuk apa gitu Nah mereka kan beraneka ragam ya Bu ya jawabannya itu Jadi saya itu jadi bingung Wah bagaimana ya secara saya menjembatani Anak-anak yang memiliki Apa namanya Kaya belajar yang berbeda-beda itu Nah itu jadi Lalu saya mencoba melakukan langkah Bertanya kepada rekan CKP gitu Apa yang harus dilakukan Kira-kira ketika Ibu melihat ada banyak pendapat dari anak-anak Ada banyak hal yang mereka keluarkan Itu kendalanya apa? Kok tidak bisa dilaksanakan begitu misalnya? Kok menjadi sulit? Padahal setiap anak itu sudah mulai Mereka mulai mengungkapkan pendapatnya Begitu Kendalanya apa Bu? Kendalanya sepertinya saya belum mengenal Bu Mereka itu memiliki potensi apa Atau dengan cara belajar bagaimana Supaya saya bisa meningkatkan potensi mereka gitu Akhirnya saya mencoba melakukan tes diagnostik Bu Jadi asesmen diagnostik itu Saya belajar lagi Saya belum pernah Bu mempraktekkan asesmen diagnostik ini Karena itu saya juga mulai belajar secara mandiri Dan juga berdiskusi dengan sesama teman CKP Bagaimana sih merancang tes diagnostik ini Nah setelah itu sudah nanti belum saya praktekkan Bu Dari situ nanti saya mencoba untuk mengelompokkan anak berdasarkan hasil asesmen diagnostik itu Harapan saya nanti saya akan menyesuaikan metode mengajar saya Dengan melihat keragaman anak-anak berdasarkan hasil tes itu Bu Bagaimana menurut Bu Karla Aduh Bu Layli ini luar biasa sekali ya Kemampuannya atau niatnya untuk belajar ini rupanya tinggi Mulai dari mau ikut guru penggerak Belajar sampai asesmen diagnostik Belajar membaca modul Saya pikir ini satu modal yang sangat kuat Sehingga Bu Layli ke depan bisa betul-betul menerapkan Apa yang menjadi harapannya Bu Layli Kalau dari tadi saya mendengarkan Ibu ingin mencoba untuk menerapkan Mengelompokkan siswa Menerapkan pembelajaran sesuai dengan Menuju kepada potensinya anak-anak Ini hal yang sangat baik Cuma dari tadi saya masih Kalau saya mau bertanya satu lagi Ibu Ketika ada di lapangan Itu kendalanya apa yang terjadi Bu? Saya sulit menangkapnya Apa yang mempengaruhi begitu Bu? Sepertinya kemampuan saya dalam menyusun media Bu Jadi anak-anak itu ternyata suka diberi video Saya kan belum mampu Bu membuat video sendiri Jadi saya kan akhirnya mengambil video orang lain Dan mungkin itu tidak sesuai dengan kondisi Di kelas saya ya Sehingga pembelajaran saya itu tidak maksimal gitu Jadi kemudian kalau media PPT saya sudah menguasai Kemudian media-media berbasis online Bu Yang interaktif itu kan saya juga belum menguasai Jadi saya merasa pembelajaran berdifensi itu bagus Tetapi saya merasa belum punya kompetensi Untuk menjembatan itu karena kemampuan saya Di bidang pembuatan media itu kurang gitu Sehingga pembelajaran saya tidak jadi berdifensiasi Hanya menggunakan PPT Bu Iya berarti kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan ya Ketika sudah di lapangan Hari ini Bu Lely sudah mulai mengerti Memilah oh ternyata ada masalah dalam hal pengembangan Pembelajaran berbasis IT Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengembangkannya Bu Iya Sepertinya saya butuh orang lain ya Bu Untuk mengajari saya Jadi tidak bisa saya mempelajari sendiri Memang banyak tutorial pembuatan media Media macam-macam gitu ya Tapi saya kalau belajar dengan tutorial itu juga kesulitan Karena tidak paham Nah karena itu saya akan Belajar ke orang atau ke teman yang Ahli dalam bidang itu Misalnya membuat kuisis gitu Nanti saya akan mencari teman Atau bukanlah bisa membantu saya mencari teman Yang sudah ahli dalam bidang kuisis Sehingga saya akan Penilaian saya itu tidak hanya Menggunakan Google Form Terus Bu Supaya tidak bosen anak-anak gitu Nah atau saya Bisa belajar dengan orang yang ahli video Sehingga saya bisa membuat video sendiri Mungkin berbasis sekolah saya Sehingga anak-anak itu tertarik Oh ini kan ada di sekolah kami gitu ya Selama ini kalau saya Pakai video orang lain kan Tidak sama dengan keadaan di sekolah saya Jadi saya akan belajar Secara mandiri juga Harus minta bantuan Harus berkolaborasi dengan orang lain Sepertinya bukanlah Waduh sudah Baik sekali ya Semua ide-ide yang Bu Laili Sampaikan pada hari ini Cuma tadi karena banyak sekali ide Coba sekarang Bu Laili ingat-ingat kembali Kira-kira apa yang bisa Tiga hal saja Yang bisa Ibu terapkan Kedepan untuk betul-betul bisa Menjawab tujuan kita hari ini Mengembangkan diri sebagai guru Untuk mengajari anak-anak Belajar di Memerdekakan mereka Tiga hal apa sih yang kira-kira Ibu rencanakan untuk Dilaksanakan terlebih dulu Ya Bu Jadi saya yang pertama Akan melakukan Assessment diagnostik Karena ini kan sudah saya Pelajari Sudah jadi Nanti saya share ke anak-anak Saya sudah bentuk dalam Online Itu Bu Tidak menggunakan kertas Nah dari situ nanti saya Yang kedua Saya akan Membuat kelompok belajar Berdasarkan hasil Assessment tadi Yang ketiga Saya harus Belajar membuat media Bu atau Apa Penilaian yang Tidak menonton Itu yang Tiga hal itu Yang harus saya lakukan Dan Insya Allah Segera saya lakukan Betul ya Tiga hal itu adalah Hal yang Sudah menuju Kepada Kesuksesan Ibu ya dalam Memecahkan masalah Yang mungkin dihadapi Selama ini Bu Layli Coba Mungkin kali ini Saya mau minta Sekali lagi Ibu menyimpulkan Dari pertemuan ini Apa yang Ibu rasakan Apakah Ibu juga Merasakan bahwa Oh ya ya Ada ide yang baru Untuk bisa dilakukan Memecahkan masalah Atau bagaimana Ibu bisa menyimpulkan Ya terima kasih Jadi Kemarin itu Pikiran saya itu Ruat gitu Bingung gitu Gimana sih menerapkan ini Saya harus begini Harus begini Banyak di pikiran saya itu Ide-ide Mau yang saya kerjakan Tapi saya itu Semerawat Yang mana dulu Yang mana Yang harus saya lakukan Nah ketika bertemu Dengan bukanlah Ini saya merasa Mendapatkan pencerahan Dari semerawatnya Pikiran saya Yang awalnya Mau menerapkan Pembelajaran Berdifensiasi itu Saya mendapatkan Apa ya Petunjuk Dari Bukarla Itu semacam Untuk memprioritaskan Bahwa untuk Menjadi guru Yang bisa menerapkan Pembelajaran Berdifensiasi tadi itu Saya memang harus yang pertama Menganalisis dulu Karakter siswa Menggunakan Assessment Diagnostic Tadi ya Bu Lalu dari situ Saya akan merancang Pembelajarannya Nah karena Dalam pembelajaran Menggunakan media Saya yang ketiga Harus belajar Tentang media Jadi saya sekarang Sudah Mulai Tertata Pemikiran saya Itu Bu Apa-apa Saya harus lakukan Supaya tidak Bingung Benar Mungkin dicoba dulu ya Bu Laili Kalau tadi kita bahas Kan masih ada masalah Tentang anak-anak Mungkin saya pikir Lebih tepat Kita bicarakan Di pertemuan selanjutnya Ketika Bu Laili Sudah mulai Mempraktekan Jadi kan Tidak lagi dalam Kondisi yang Mungkin Gagal Kurang Atau tidak puas Tapi sudah mencoba Melakukan dulu Nanti kita ngobrol lagi Untuk mendiskusikan Tentang pencapaian Anak-anak Untuk Menuju Apa tadi Potensinya Menggali potensinya Begitu ya Ibu ya Ya Terima kasih Ya Terima kasih banyak Bu Laili Sampai jumpa Di pertemuan coaching Berikutnya Terima kasih banyak Tetap semangat Saya terinspirasi Sekali untuk belajar Saya juga mau belajar Ini Ibu Ya saya hari ini Sangat Senang ketemu Bukanlah besok Kalau kita mau ketemu lagi Saya akan Lebih senang lagi Lebih semangat Saya akan menceritakan Bagaimana hasil Dari apa yang sudah Saya lakukan Besok Mulai besok Untuk Melakukan pembelajaran Yang berdiferensiasi ya Ibu Baik Terima kasih Sukses selalu Bu Laili Sampai jumpa Sama-sama Sampai jumpa Sudah selesai Bukanlah proses coachingnya Sudah selesai Pak Das Selamat datang Tadi saya menyimak Bu Mulai dari awal Sampai akhir Proses pertanyaannya Luar biasa Yang pertama Yang ingin saya sampaikan Sebagai bentuk refleksi Kita selalu Lakukan suatu kegiatan Menurut Ibu Bagaimana performa Ibu sendiri hari ini Performa saya ya Kalau saya lihat ya Pak Saya bandingkan Dari waktu saya coaching Pertama kali Yang lalu Itu mungkin sekarang Nilainya sudah Tidak lima ya Pak Boleh ya Pak ya Boleh Saya sendiri Mungkin ada kemajuan Mungkin tujuh Begitu nilainya Karena tadi itu Saya sempat blank juga Begitu Coachingnya itu Menjabarkan Banyak sekali Masalah dan tujuan Saya sendiri Sebagai coach Merasa Nah ini yang mana Yang mau dipilih dulu Saya sudah bingung dulu Arahnya Sementara kan Kesan pertama Itu kan yang kita dapat Ya Pak ya Ketika coaching itu ya Jadi saya itu di pikiran Saya juga sebetulnya Ya ruwut dengan semua Dengan beberapa List gitu ya Saya itu orangnya Memang suka nge-list ya Pak ya Jadi sudah Lihat banyak gitu Jadi saya bingung Baik-baik Luar biasa Ibu Terus Titik mana Ibu Yang menurut Pak Jendengan Sudah bagus Terus Titik mana Yang menurut Pak Jendengan Masih kurang Yang bagus kita tingkatkan Di selanjutnya Terus yang kurang Masih kita perbaiki lagi Dari performa tadi Ya Bagus itu saya rasa Karena saya coba Untuk memfokuskan Pembicaraan ini ya Karena ada guru Ada murid Jadi saya fokuskan Kepada guru Itu sendiri sebetulnya Yang menolong saya Juga untuk Benar-benar bisa Meng-coaching itu Dengan baik Begitu Yang tidak baik Itu karena Dalam pertemuan ini Saya tidak bisa Memenuhi semua Kebutuhan Dari Ibu Laili Tapi ketika proses itu Berjalan Sampai pada akhirnya Saya juga menemukan Bahwa Ya mungkin Belum tepat saatnya Kalau sekarang itu Kita membicarakan Tentang murid Karena kondisinya Sejak awal Kan sudah Gagal dulu nih Bukan gagal Pertanyaan Untuk menuju Kepada tujuan Ini dari gurunya sendiri Masih belum siap Jadi memang saya Fokuskan ke situ Terus Dalam Pak Saya tuh Mau bertanya Misalnya Kalau Identifikasi Saya kan Jarang bertanya Terus Waktu identifikasi Tadi saya Jadi mikir Ini apa pertanyaan Saya terlalu banyak Itu gimana Kalau Tidaknya pertanyaan Terus saya Serhat Terus ibu Yang penting Kita menggali Informasi detil Tidak masalah Walaupun Seratus pertanyaan Ya tidak apa-apa Yang penting mencapai Tujuan Takutnya Kocinya Ini mungkin Ketakon Sepertinya Enggak Kalau itu Enggak Sampai Tadi kan Panjir Menyampaikan Kalau Ada tujuan Yang belum Tercapai Bagaimana Yang belum Tersampaikan Tujuan Karena tadi kan Bu Guru Apa Bu Laili Bilang bahwa Mau Mengembangkan Gurunya Sementara Juga Mau Mengembangkan Dari Sisi 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 Sebelum Kita lanjut Apakah Boleh Saya menyampaikan Apa yang Saya amati Tadi Mungkin Saya akan Menambah Bapak Untuk Sisi Selanjutnya Boleh Pak Boleh Terima kasih Bu Atas Kesempatan Untuk Apa yang Saya amati Selama Diskusi Tadi Bu Luar biasa Sekali Apa yang Dari Buk Karena Untuk Menuju Tujuan Yang akan Dibahas Itu Memang Sangat Mengenang Yang ditanyakan Oleh Buk Karena Karena Tadi Bu Lelik Sepertinya Sengaja Menyampaikan Pemanjang Terus Masih Umum Begitu Agar Buk Buk Bisa Menuju Kepertanyaan Yang Spesifik Ternyata Buk Berhasil Untuk Menuju Kepertanyaan Yang Sangat Spesifik Kemudian Pertanyaan-pertanyaan Yang di bagian Identifikasi Pun Sangat Luar biasa Yang Buk Sampaikan Mulai Dari Pemahaman Buk Tentang Pendidikan Yang Memperdekatkan Kemudian Sampai Ketiri Fokusnya Apakah Yang Dibahas Dari Guru Apakah Murid Itu Baksud Pertanyaannya Terkesan Mungkin Banyak Belajar Dengan Seperti ini Terus Setelah Guru Dan Murid Buk Buk Masih Bagian Mana Ternyata Yang Pengen Dispesifik Dalam Masalah Yang Berdipadensiasi Jadi Ibu Dalam Identifikasi Masalah Itu Benar-benar Mengenang Terus Setelah Dapat Dipadensiasi Tadi kan ke arah Media Pembelajaran Sampai Yang terakhir kan Di media Jadi Ibu Mengarah Dari Yang Menuju Yang Mengerucut Sampai Kebahagiaan Itu Semuanya Tercapai Dengan Baik Jadi Dalam Identifikasinya Sudah Sangat Mantap Luar Biasa Kemudian Kalau Di tahap Penentuan Rencana Tadi Bula Menyambakan Banyak Alternatif Saya Melakukan Ini Terus Ibu Minta Tiga Raritas Itu Bagus Sekali Jadi Apa Yang Kita Sampaikan Biar Sangat Bisa Ditangkap Oleh Si Koci Memang Ada Prioritas Prioritas Harus Ditahukan Dalam Waktu Dekat Dan Perencanaannya Pun Boleh Kapan Mulai Dilakukan Melibatkan Siapa Itu Mengenang Sekali Yang Banyakan Sampaikan Jadi Secara Umum Itu Sudah Luar Biasa Nah Dari Papan Tadi Ada Satu Hal Ibu Yang Saya Berikan Masuk Silahkan Pak Saya Sangat Ingin Berkembang Terus Tapi Ini Bukan Prioritas Pengembangan Ibu Sebenarnya Gak Apa Ya Bu Ya Bapak Bapak Lepas Kocing Di Bagian T Itu Kurut Aja Bu Nyampekan Jadi Setelah Rencana Langsung Ditanggung jawab Ibu Nanti Seperti Apa Ngeceknya Seperti Apa Itu Ditekankan Waktu Sebelum Sip Kocing Itu Melakukan Kesimpulan Itu Sip Secara Luar Biasa Luar Biasa Sekali Ibu Dari Diskusi Tadi Sudah Ngomong Banyak Ibu Nyampekannya Dan Sebagainya Termasuk Termasuk Kesimpulan Yang Dapat Ibu Ambil Dari Pertemuan Hari Ini Emang Tadi Saya Sangat Tertolong Sekali Ketika Bapak Bilang Pertanya Apakah Saya Ibu Fokusnya Dimana Saya Pilih Identifikasi Sama Rencana Dan Itu Menolong Saya Ketika Saya Melakukan Proses Kocing Saya Fokus Kesitu Apakah Betul Saya Ini Sudah Melakukan Yang Lebih Daripada Pengalaman Saya Yang Lalu Itu Yang Menolong Saya Lebih Fokus Untuk Memperhatikan Jawaban Dari Bu Laili Dan Coba Untuk Menggali Lebih Dalam Saya Sebetulnya Sangat Tertolong Karena Sudah Diarahkan Sebelum Saya Melakukan Proses Kocing Ini Dan Saya Sendiri Mendapat Mulai Bisa Mengembangkan Misalnya Tadi Bu Laili Kan Semangat Belajarnya Tinggi Sekali Rupanya Dengan Proses Begini Saya Ketularan Sambil Bu Laili Ngomong Mungkin Karena Perempuan Multitasking Bisa Mikir Aku Belajar Rupo Ada Keinginan Seperti Itu Bermanfaat Sekali Bukan Cuma Buat Coach Buat Coach Luar Biasa Baik Ibu Terus Ibu Tadi Sudah Menyampaikan Kalau Tadi Di awal Ibu Masih Dalam Tahapan Lima Terus Setelah Diskusi Ibu Sudah Bisa Menyatakan Di Tujuh Betul Tujuh Kan Tadi Kita Bisa Sampai Sepuluh Kira-kira Usaha Apa Yang akan Ibu Lakukan Agar Bisa Mencapai Sepuluh Dari Tujuh Ke Sepuluh Biar Lampatannya Ya Saya Tadi Kan Sempat Nyatakan Tengah-tengah Ada Blank Nya Jadi Mungkin Saya Mesti Belajar Lagi Untuk Lebih Tenang Ketika Saya Berbicara Sehingga Saya Bisa Lebih Menata Diri Saya Sendiri Itu Yang PR Bagi Saya Sekali Untuk Lebih Tenang Terus Saya Lebih Banyak Juga Melihat Cara Coach Lain Meng Coaching Orang Lain Sebetulnya Saya Belajar Dari Pengamatan Itu Pak Karena Saya Kalau disuruh Belajar Sendiri Dengan Membaca Sulit Saya Saya Ngerti Yang saya Baca Tapi Tidak Saya Lakukan Jadi Saya Perlu Banyak Mungkin Kalau Nanti Diperbolehkan Ketika Pak Dasyanto Melakukan Coaching Saya Jadi Penonton Atau Pendengar Salah Satu Cara Belajar Terima Sedang Mungkin Mungkin Waktu Satu Minggu Kedepan Tidak Lagi Tujuh Sudah Mencapai sepuluh. Begitu ya, bukanlah ya? Amin. Mohon pembimbingannya, Pak. Siap, siap. Apakah ada yang ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Mungkin lebih kepada topik-topik ya, Pak. Nanti cara mengembangkan topik. Mungkin nanti di berikutnya, saya yang perlu di coaching, Pak. Oke, siap, siap. Bisa kita kasih pertemuan selanjutnya ya, Bu, terkait hal-hal teknis yang lainnya. Cukup, minta hari ini? Cukup. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sudah melakukan waktu dan sebagainya. Terima kasih. Selamat. Siap, Pak. Selamat. Selamat siap, Bu. Selamat siap, Bu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.